Intro Shalom Mari kita siapkan hati beberapa menit ke depan Untuk mendengarkan firman Tuhan Kita tuduhkan kepala terlebih dahulu Tuhan yang baik, jamah kami Roh kudus yang baik, tolong kami Sehingga kami setelah mendengarkan firman Tuhan ini Bukan cuma cakap jadi pendengar firman Tapi juga cakap jadi pelaku-pelaku firman Yesus Kristus, kaulah Tuhan, juru selamat kami yang hidup Haleluya, amin Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan Ada satu topik di Alkitab yang ingin saya bagi pada hari ini kepada saudara Mari sama-sama kita buka Yohanes pasal yang keempat Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-24 Saya akan bacakan buat saudara Yohanes 4, ayat ke-19 sampai ke-24 Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan Nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini Tapi kamu katakan bahwa Yerusalem lah tempat orang menyembah Kata Yesus kepadanya Percayalah kepadaku, hai perempuan Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapak bukan di gunung ini Dan bukan juga di Yerusalem Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal Kami menyembah apa yang kami kenal Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar Akan menyembah Bapak dalam roh dan kebenaran Sebab Bapak menghendaki penyembah-penyembah demikian Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran Kata menyembah dalam roh dan kebenaran Ini seringkali kita pahami Tapi untuk dijelaskan juga sulit untuk dijelaskan Kenapa? Karena bagi saya di masa lalu ketika kita baca ayat ini Kita masih berada dalam situasi kondisi yang Masih belum bisa memahami dengan suh ayat ini Karena dalam konteks kita di masa lalu Menyembah Tuhan itu Datang kepada Tuhan itu Beribadah kepada Tuhan itu Ya di gereja Orang kalau sedang ada masalah Biasanya mau ngadu sama Tuhan Enak kan di gereja Nangis di gereja Teriak sama Tuhan di gereja Berdoa di gereja Orang kalau punya pergumulan Mau konseling atau mau curhat sama Tuhan Enaknya ke gereja Seolah-olah memang kita punya pemahaman Bahwa kalau datang ke gereja Kita bisa berhadapan muka dengan muka dengan Tuhan Kita bisa curhat langsung dengan Tuhan Itu konteksnya yang kita pahami di masa lalu Sehingga karena kita punya pola pikir Punya sikap hati Punya pengajaran yang diajarkan oleh guru-guru kita Oleh pendeta-pendeta kita seperti itu Maka ketika kita membaca Menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran itu Agak sulit kita pahami Sama dalam apa yang disampaikan Yesus kepada perempuan ini Ini percakapan latar belakangnya Yesus dengan perempuan Samaria Saudara Di sebuah sumur yang dinamakan sumur Yaakub yang ada di Samaria Perempuan Samaria seperti kebanyakan orang Samaria Itu tidak berhubungan baik dengan orang Yahudi Mereka bermusuhan Mereka meskipun menyembah Elohim Adonai Allahnya Abraham Karena mereka pun merasa keturunan Abraham Tapi mereka menyembah Allahnya Abraham ini Menyembah Tuhan ini di gunung Tepatnya di gunung Gerizim Sedangkan orang Yahudi Menyembah sama menyembah Allah Abraham Menyembah Elohim Adonai Tapi menyembah Tuhan ini kemana? Kebaik Allah yang dibangun Salomo Yang ada ruang maha kudusnya Ada tabut perjanjiannya tempat Tuhan bertahta Sejak diperjanjian lama kepada orang Israel Jadi ada perbedaan tempat Dan ini yang didiskusikan dalam ayat-ayat yang kita baca tadi Perempuan tadi bilang Kita ini beda Tapi aku percaya kamu Nabi Sebab kami menyembah Tuhan di gunung Kamu menyembah Tuhan di Yerusalem Dan menarik saudara Dari percakapan ini Yesus tidak mengutuki perempuan Samaria ini Dia tidak seperti orang-orang beragama Yahudi lainnya Yang memusuhi dan mengatakan penyembahan di gunung itu sesat dan lain sebagainya Kosalah dan lain sebagainya Memang ada di ayat 22 tadi dikatakan Keselamatan datang dari orang Yahudi Dari bangsa Yahudi Itu kata Yesus Tapi tidak ada kalimat-kalimat dalam yang dicatat oleh Yohanes pasal 4 ini Yesus mengutuki Tentang apa yang dilakukan oleh orang Yahudi Orang Yahudi dengan iman mereka menyembah Tuhan di gunung Orang Samaria menyembah Tuhan dengan iman mereka di gunung Sedangkan orang Yahudi menyembah dengan iman mereka kepada Tuhan di baik Allah yang ada di Yerusalem Sama-sama menyembah Tuhan Sama-sama berimannya demikian Dan Yesus tidak mempertentangkan soal hal itu Tapi yang Yesus tekankan Ada masanya nanti Ada waktunya nanti Kau dan aku bukan lagi menyembah di gunung Bukan juga menyembah di Yerusalem Tapi menyembah Bapak dalam roh dan kebenaran Hari-hari ini di pandemi COVID-19 Ketika dunia lockdown Gereja juga ikutan lockdown Kita mulai mengerti bagaimana itu Menafsirkan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran Pola pikir kita yang tadinya berkata Yang tertanam di otak kita Bahwa kalau mau menjumpai Tuhan Mau beribadah Mau menyembah Tuhan harus di gereja Itu mulai terkikis Dengan kondisi kita harus beribadah di rumah secara online Di awal kita online Kita mungkin merasa galau Gak enak banget sih ibadah di rumah Gak ada persekutuan Gak ada fellowship yang bagus seperti itu ya Tapi lama-lama akhirnya kita mulai terbiasa Kita mulai mengerti Kita mulai mengikuti Dan kita mulai menikmati ibadah dalam online itu Sedara Tapi yang saya mau tekankan sedara Banyak kali orang yang beribadah secara online itu Tidak menunjukkan sikap sedang beribadah Memang di depan matanya ada layar handphone-nya Layar laptop-nya, layar TV-nya Sedang menyiarkan siaran gerejanya Via Youtube kah atau lain sebagainya Tapi penampilan mereka Penampilan yang tidak menghormati Tuhan Ada yang belum berpakaian Ada yang masih berpakaian dengan celana pendek dan lain sebagainya Ada yang beribadah di online sambil makan Sambil minum, sambil makan kuaci Mungkin juga sambil jawab handphone orang lain Atau whatsapp orang lain Yang tidak mungkin dia kerjakan itu ketika di gereja Jadi yang saya mau tekankan sedara Ketika dulu saja kita beribadah dengan hormat kepada Tuhan Dengan penampilan yang bagus, dengan pakaian yang bagus di gereja Kata Tuhan, bukan itu yang ku inginkan Sebab kalaupun kau sudah mengerjakan itu Melayani Tuhan, menyembah Tuhan harus dengan roh dan kebenaran Jadi kalau ada zaman dulu Sudara orang sudah melayani Tuhan Dimimbar sekalipun Main musik dengan bagus Dimimbar sekalipun Kotbah dimimbar dengan bagus sekalipun Tapi tidak melayani dan menyembah Tuhan dengan roh Yang mereka kerjakan hanya kehebatan mereka semata Kealian mereka dalam bermusik semata Kealian mereka dalam merangkai kata dan berkotbah semata Kata Tuhan, itu bukan penyembahan yang benar Jadi saudara, kalau dulu saja di gereja dengan penampilan yang elok saja Tuhan tidak berkenan ketika kita tidak datang kepadanya dalam roh Apalagi kalau di rumah Saudara tidak berpenampilan dengan baik tadi Jadi saudara, yang dulu meskipun dipindahkan ke rumah Itu harus kita terus jaga Maka saya selalu mengajar saudara Kalau kok ibadah online, sikap diri kita harus benar Fokus 1 jam, 2 jam beribadah dengan benar Siapkan diri dengan benar Ketika memuji Tuhan di Youtube itu Di website gerejamu Ikutlah juga memuji Tuhan Jangan lagi memuji Tuhan Kemudian kau ngomong sama istrimu Ngomongin Arisa, ngomongin acara keluarga habis ini Itu bukan sikap orang yang sedang beribadah Dan lebih penting daripada itu Datanglah kepada Tuhan dalam roh Karena Tuhan itu adalah roh Maka menyembahlah dalam roh Bukan semata menyembah dengan darah dan daging Karena meskipun kau datang kepada Tuhan dengan darah daging yang sehat Yang sempurna, yang elok sekalipun Darah dan daging ini fana Kehidupannya cuma 70-80 tahun Kata masmurnya Musa Tapi roh itu kekal Yang ditebus Tuhan bukan tubuh dan darah dagingmu Yang ditebus Tuhan adalah roh yang di dalam dirimu Sebab roh yang di dalam dirimu itu Berasal dari Bapak Dan mestinya harus kembali kepada Bapak Maka hari-hari ini saudara Mulailah menyembah Tuhan dalam roh Meskipun kita tidak bisa bertemu Tuhan di gereja Tidak bisa bergereja Tidak bisa ketemu langsung pendetamu, gembalamu Mulailah di kamarmu kah Di mobilmu kah Di dapur mu kah Di ruangan tamu, ruangan keluarga kah Atau ketika kita sedang dalam kamar mandi pun saudara Mulailah menyembah Tuhan dalam roh Rohmu itu harus terus bernyala-nyala Kalau mau kasih makan, bukan kasih makan jasmanimu Tapi kasih makan rohanimu Dengan membaca Alkitab Rohmu akan bangkit Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus Kata Alkitab Maka sama-sama hari ini Di situasi yang masih belum menentu ini Mari bangun imanmu Berikan yang terbaik kepada Tuhan Bukan cuma suara Suara kau berikan kepada Tuhan keren Bukan keahlian bermusik Kalian bermusik kau pakai buat Tuhan Melayani Tuhan itu keren Bukan seperti saya pintar berkotbah Itu sudah memang keren Tapi lebih daripada itu Harus datang kepada Tuhan Menyembah Tuhan dalam roh itu Roh kita harus roh yang benar Roh yang kudus Jangan doai Tuhan Aku adalah Allah yang pencamburu Roh itu ada di mana? Di dalam hidup kita Di hati kita Maka jangan masuki roh-roh lain Kedalam hidupmu Kedalam tubuhmu Kedalam hatimu Biarlah dalam hidupmu Dalam tubuhmu Dalam hatimu Hanya roh Kristus Yang bertahata Jadi ketika kita datang kepada Tuhan Dengan roh itu Maka kita bisa klik Saudara Kalau kita klik Maka Tuhan berkata Kau tinggal dalam aku Aku tinggal dalam kau Mintalah apa saja yang kau kendaki Kau akan mendapatkannya Yang kedua dikatakan Kita harus menyembah juga dalam kebenaran Apa maksudnya ini? Kebenaran itu adalah kebenaran Yang di Tuhan ajarkan Yang bisa kita temukan di Alkitab Kebanyakan orang Kristen Membaca kebenaran itu parsial saja Kebenaran menurut versinya dia Ketika ayat Alkitab Mengatakan sesuatu Dan itu cocok buat dia Maka dianggap itu kebenaran Ketika ada ayat Alkitab lain Yang mengatakan Tidak cocok dengan hatinya Maka dia tidak anggap itu kebenaran Saya kenal orang Saudara Yang berkata bahwa Beribadah hari Minggu Kepada Tuhan itu adalah kebenaran Maka dia sepanjang hidupnya Setiap hari Minggu Tidak pernah lalai Tidak pernah lupa Bahkan ketika Flupi lek batuk Dia datang ke gereja Karena bagi dia Itu kebenaran Tapi sisi yang lainnya Saudara Dia punya istri kedua Istri ketiga Dia jinah cabul Karena bagi dia Itu bukan kebenaran Tidak ada larangan Untuk tidak punya istri kedua Di Alkitab katakan Saudara Dia ngomong begitu Jadi ini bukan kebenaran Kalaupun salah Kita bisa minta ampun kepada Tuhan Bukankah Allah setia dan adil katanya Kalau kita mengaku dosa Maka Allah akan mengampuni setiap dosa kita Andai kata kemarin Saya main perempuan itu salah Saya minta ampun kepada Tuhan Pasti Tuhan akan mengampuni saya Ini saudara yang dianggap kebenaran Kenapa? Cocok buat dia Tapi soal jinahnya Soal tidak setia dengan istri masa mudanya Itu tidak dianggap kebenaran oleh dia Dan orang model begini banyak hari-hari ini Maka saudara Kalau mau datang kepada Tuhan Bukan cuma dengan roh Tapi dengan kebenaran Artinya apa? Kebenarannya Tuhan yang bisa kita baca di Alkitab Harus kita hidupi Harus kita lakukan Harus kita kerjakan Seluruhnya Bukan setengah-setengah Sesuai dengan maumu sendiri Tuhan berkata Dia nubuatkan dua ribu ton yang lalu Kepada orang Samaria Dan dia berkata kepada murid-muridnya Yang pasti mendengarkan ketika dia ngomong dengan Perempuan Samaria Ada waktunya nanti Kau tidak menyembah Tuhan Di gunung ini Meskipun hari ini kau anggap gunung ini gunung yang kudus Dan kami orang Yahudi Ada waktunya nanti Tidak lagi menyembah Tuhan Dibahit Allah di Yerusalem Meskipun hari ini Kami mengatakan Tuhan hadir Tuhan bertahta dibahit Allah Sekarang saudara Gereja masih tutup Di Jakarta PSBB kedua Ketika saya kotbah ini Masih belum dihentikan Masih dilanjutkan Entah kapan dibuka Tapi yang saya mau katakan Ini waktunya Penggenapan Nubuatan Tuhan Dan janji Tuhan kepada kita Meskipun gereja Nanti dibuka Puji Tuhan Ataupun gereja Tidak bisa lagi dibuka Ya puji Tuhan juga Apapun yang terjadi kelak Jadilah murid Kristus Yang mulai membiasakan Menyembah Tuhan Bukan cuma dengan nyanyian Bukan cuma dengan Kidung lagu Kidung jemaat Pujian penyembahan Yang merdu Yang ada vibranya Bukan itu Itu tidak salah Tapi mulailah Menyembah Tuhan Dalam roh Nyanyi di gereja Melayani Tuhan itu Keren banget Tapi buat apa Semua itu kita lakukan Kalau kita tidak Menghidupi kebenaran Alkitab secara keseluruhan Jadi mulailah Jadi orang yang Hidup benar Mau mematikan daging Mau fokus kepada Tuhan Mulai memberikan Kepada Tuhan Yang terbaik Apa itu Roh Dan hidup Dalam kebenaran Semoga dikerjakan Hari-hari ini Tuhan memberkatimu Tunjukkan kepala kita doa Tuhan Tolong kami semuanya Hamba dan semua Yang mengikuti program ini Agar mulai hari ini Kami sadar Bahwa Tuhan itu Disenangkan Bahwa cara Menyembah Tuhan yang benar Itu bukan Ke gereja Bukan organisasi gereja kami Bukan Mengikuti pendeta tertentu Tapi menyembah Tuhan yang benar Itu harus dengan roh Dan kebenaran Kami sudah diajarkan Bagaimana caranya Roh kudus Tolong kami Mampukan kami Bisa melakukan kebenaran Firman Tuhan ini Haleluya Amin Dibagikan jangan lupa Dan ikuti program berikutnya Tuhan berkati Hai Saya mau Nge-promo lagi nih ya Jadi Lewat Beberapa kesempatan Program Saya juga mau mengajak Memberdayakan Jemaat Yang punya usaha Untuk Supaya lebih berkembang lagi Usaha mereka ya Dengan cara Mempromokan Produk mereka Lewat program-program kami Jadi ini Buat jemaat ya Jadi ada Sekarang ini di tangan saya Dari Tabonai Tabonai itu katanya Bahasa Batak Yang artinya Enak Enak sekali Atau apalah Begitu ya Saya kurang paham Arti yang sebenarnya Jadi memang Tabonai ini adalah Yang produksi Jemaat kita Khusus Masakan-masakan Batak Ada Babi Ada Arsik Ada Saksang Ada juga Daun ubi tumbuk Dan Migomak Dan lain sebagainya Cuma pada kesempatan kali ini Yang ada di tangan saya Ikan cakalang Biasanya ikan cakalang dari Sulawesi Utara Dari Manado Ini malah dari Batak Jadi saudara yang Mau mencoba rasa Ikan cakalang suwir Alah Batak Atau menikmati masakan Batak Bisa nanti Menghubungi Tabonai Itu nanti nomor teleponnya Whatsappnya ada di kolom deskripsi Dan juga Instagramnya juga ada Jadi nanti saudara bisa Langsung menghubungi Untuk tahu Misalnya Apa saja produk-produknya Dan Berapa harganya Ini saya mau coba yang Sakalang suwir Jadi ada dua kemasan Saudara ya Ada yang kemasan Di box Begini Ada juga yang di kemasan plastik Seperti ini Saya mau icip ya Icip 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 Hmm Enak loh Enak saudara Kayaknya pakai nasi panas aja Udah enak ya Jadi Saudara yang zaman covid ini Susah Takut-takut untuk Ke pasar Bisa Bisa pesen Ikan cakalang suwir Dari Tabonai ini Nanti ada yang dalam kemasan Seperti ini Atau yang plastik Enak Saya jamin enak Saya sudah mencicip Tadi Juga sekarang ini ada Nah ini mah Biasa ya Tapi siapa tahu Saudara juga Susah untuk membuat Apa namanya Bawang goreng Karena Banyak orang Mau bikin bawang goreng Gagal mulu gitu ya Ada yang Minyaknya kebanyakan Kurang garing Dan lain sebagainya Ini coba saya icip ya Bawang goreng Tabonai Saya suka bawang goreng Ini padahal Sampainya ke rumah saya Sudah 2-3 hari lalu Baru direkam sekarang Tapi masih garing Dan ini kalau yang gila cabai Ada Ada merk yang ngetop ya Tapi ini Buatan homemade Dari Tabonai Sambal Apa Cabai Bubuk gitu ya Saudara ya Jadi Yuk Sama-sama Saling memberkati Masakan Batak Saudara pengen Masakan Batak Asik kah Babi Kecap kah Atau Ubi tumbuk kah Bisa menghubungi nanti Tabonai Nomor whatsappnya ada di bawah Instagramnya juga ada Atau yang tadi Bawa icip Bawang goreng Sambal Bubuk Atau juga ikan cakalang suwir Yang saya yakin enak banget ini ya Saya enak banget Alisaku ini enak banget Bisa langsung dipesan Dan pasti akan nanti Memberkati Saudara Dan tentu dengan membeli Jemaat kami Yang punya usaha ini Juga pasti akan diberkati Sama-sama yuk Kita bangun Ekonominya Tuhan gitu ya Saling memberkati Tuhan Yesus memberkati